daripada teman-teman setiap bulan nanggung angsuran kalau mobil 2 kan rewelnya asalkan teman-teman dapat unit yang dalam kondisi sehat walaupun dia banyak PR nya ya karena usia PR karena usia bukan karena rusak ya ya karena usia dan temen-temen masih diuntungkan ya mungkin rewelnya kalau saya sejak beli ini sudah berapa bulan ya kurang lebih lima bulanan awal pun benar-benar mokok itu hanya empat kali bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di video otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda teman-teman dalam ini merawat mobil 2 dapat jadi pada video kali ini ya ini untuk perawatan rel kaca ya rel kaca ini kalau kotor seperti ini ini membuat rolling ini ya jadi kerjanya semakin berat terus kalau mobil sudah power mido gimana sama saja kalau sama power mido tempat sekali dia berat rotornya penggeraknya itu itu juga akan lebih berat kerjanya makanya sering kita melihat ada kaca yang sudah nggak bisa dikerakkan oleh koridro majed dan yang sebagainya sekarang kita beri can loop ya ini cantik untuk sebenarnya untuk apa namanya rantai tapi enggak ada masalah bagi saya yang penting ini untuk membersihkan dengan karat-karatnya jasa karat-karat kalau ada sih WD sebenarnya teman-teman karena ini fungsinya juga melindungi dari karat si bapak tinggal setakor-karatnya jika lu setiap isi tinggal setakor-koror ini agar kinerja roda ini semakin ringan tuh kayak gini teman-teman ini nanti membuat si roda itu semakin berat kinerjanya faktornya sedua gunanya ya ini sama karet kaca yang membuat dia berlatih tapi ini yang jelas karet kacanya sudah mau sudah mencoba ganti nah tetapi ini juga temennya tombol penyelesaikan kayak gini ini kalau ada Chris kemudian tinggal aja Chris ya nanti kalau sudah bersih Chris itu stempet murah kok harganya stempet itu nanti untuk menggunakan kotor-kotoran tapi kalau pakai stempet itu memang kotor nah teman-teman bagus sering-sering mempersihkan nggak harus bersih-bersih banget ya kalau bisa bersih banget sih bagus tapi kalau susu nggak dilepas dia pasti nggak bisa bersih-bersih banget ya kenapa punya mama sendanya Hai akan jadi semakin karena kotoran-kotorannya tidak mulai hilang nggak geraknya nggak terlalu gerak ini kan bekas kris ini karena nggak pernah dibersihkan dia menjadi satu sama kotoran itu membuat langkah kirodami makin berat juga kerangnya sampai sepuluh kotor-kotor di selarota yang belakang ngopil-ngopil nanti kalau saya ada rezeki saya harusnya WD sama sama karbu cleaner mungkin untuk karbu untuk intake ya yang fungsinya juga benarnya sama bukan di tempat yang berbeda kalau mau bener-bener dipersihkan ya dicopot karena saya hanya mau terlalu berat karena depan ini juga berpengaruh ini dari mana mungkin seperti itu temen-temen perawatan ringan untuk rolling kaca sehingga kinerjanya nggak terlalu berat banyak sekali yang harus dirawat yang harus di sentuh sehingga nanti dia bisa menjadi fungsinya itu lebih maksimal ya makanya temen-temen kalau nggak mau ada PR temen-temen nggak ada waktu dan lain sebagainya ya siapkan biayanya lebih banyak beli mobil muda tapi kalau beli dengan mobil ini tua ya pasti nanti banyak perawatan karena pas sudah aus tapi karena kan kalau mobil itu akan lebih murah ya untuk 10 jutaan sudah dapat mobil tapi ya temen-temen nggak boleh kaget ketika banyak aus-aus seperti ini mobilnya mogok gitu ya tapi itu menurut saya sih sebandingnya kenapa ya karena apa deh ya karena daripada temen-temen setiap bulan nanggung angsuran ya kalau mobil itu akan rewelnya asalkan temen-temen dapat unit yang dalam kondisi sehat walaupun dia banyak PR nya ya karena usia PR karena usia bukan karena rusak ya ya karena usia ya temen-temen masih diuntungkan ya mungkin rewelnya kalau saya sejak beli ini sudah berapa bulan ya kurang lebih 5 bulanan ya rewel pun bener-bener mogok itu hanya empat kali ya dan itu pun karena saya nggak mengidentifikasi awal mogoknya ini dari mana ya ternyata setelah ketemu selang bensin ya Alhamdulillah setelah itu sudah nggak ada lagi hanya empat kali tapi kalau misalnya temen-temen menanggung angcuran gitu ya jadi setiap bulan setiap bulan merasakan tidak tenang merasakan semuanya serba di empat pusing dan lain sebagainya ya jadi mungkin itu saja tips dari saya next kalau saya ada waktu akan saya lakukan perawatan yang lebih besar tapi untuk saat ini cukup yang kecil-kecil dulu cukup sekian dari saya saya gede wassalamualaikum terima kasih sudah menonton semoga saja video ini bermanfaat dan bisa mengubah perspektif temen-temen terhadap mobil tua ya cukup sekian dari saya jangan lupa tekan like share dan subscribe tentunya sehingga kanan ini menjadi lebih besar dan berkembang bersama temen-temen terima kasih salam temen-temen terima kasih selamat menikmati